Eh ada apa pak? Kenapa? Lapor polisi pak, lapor polisi, lapor polisi. Ada apa? Bayar apa? Ada pedagang, ada pedagang, ada jamaah yang tertipu ini. Jamaah ini dipasangin ke rudung untuk dipoto. Ada apa pak? Ada apa? Aduh pak, kenapa tadi mau dipoto pak? Aisyah mana? Tadi dipoto enggak pak? Iya, paksa. Oh iya, udah gak mau, tapi minta duit? Berapa tadi? Ya Allah. Bilang lapor polisi gitu pak? Iya, udah. Udah laporin polisi, orangnya mana nanti dilaporin polisi? Memang ada operasi besar-besaran ya, penangkapan para penjahat, pemeras yang ada di atas Jabal Rahmah ya. Dan mereka bukan orang Arab ya, bukan orang Arab Saudi ya. Mereka juga orang-orang oknum ya, oknum dari orang luar juga ya. Saya tidak bisa menebut negara mana, yang jelas bukan orang Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya, Mas Yawi. Saat ini saya berada di Jabal Rahmah Arafah. Dan di hari ini secara khusus saya akan meliput ya, di puncaknya Jabal Rahmah yang biasa disini tuh banyak sekali orang-orang yang moto ya. Apakah masih ada? Kita lihat saja. Ini ya, suasana Jabal Rahmah Arafah ya. Allah Akbar walillahilham ya. Luar biasa ya. Hari ini padat dan di bawah disana itu lebih bersih ya, pemandangannya lebih bagus. Karena apa? Tidak ada pedagang. Dan disini biasanya itu ada orang-orang yang modusnya itu moto ya. Modusnya moto. Tapi hari ini tidak ada sama sekali. Karena apa? Habis ada garukannya. Ditangkap sama-sama polisi ya. Memang ini memang meresahkan ya. Meresahkan di kalangan jamaah. Jadi setiap kali saya kesini, sebelumnya banyak sekali jamaah itu yang bertengkar ya. Dengan para tukang foto disini ya. Bertengkar karena apa? Mereka dipakai gutro. Dipoto nanti diperas ya. Dimintain duit banyak. Nah dipakai gutro kalau tidak mau dipoto juga dimintain duit juga. Dan ditolong pura-pura ditolong dari bawah sampai atas juga dimintain duit juga. Dan mintanya tidak sedikit, sekitar 200 real. Dan Alhamdulillah hari ini dibersihkan oleh pemerintah Arab Saudi atau pihak keamanan. Dan ditangkap semua ya. Hari ini sudah bersih, tidak ada ya. Alhamdulillah. Ini adalah breaking news dan kabar baik untuk para jamaah. Jamaah Umroh ya. Dan mudah-mudahan ini nanti tidak ada seterusnya ya. Sehingga jamaah Umroh aman disini. Tidak ada yang memeras. Terus terang saja para tukang foto disini ya. Maksudnya tukang foto itu foto jadi ya. Foto sekali jadi. Saya akan mengambil contoh. Contohnya seperti ini. Fotonya itu. Ini. Fotonya seperti ini. Foto langsung jadi seperti ini ya. Dan kalau sudah dipoto seperti ini. Ini dimintain uang sekitar 200 real. Bayangkan. Uang 200 real itu banyak loh ya. Nah. Kalau dia tidak mau. Dia juga. Kalau sudah terlanjur dipasangin ini. Gutrohnya ini. Juga dimintain duit juga. Dan dia modusnya itu. Dia menolong biasanya itu. Menolong dari bawah itu ditolong. Sampai atas dia dipaksa dipakai gutroh dan dipoto. Itu modus luar biasa. Dan banyak sekali jamaah itu yang bertengkar disini. Karena apa? Mereka keberatan dong. Kalau cuma 10 real 20 real gak apa-apa. Mintanya 200. Dan bertengkar. Dan Alhamdulillah. Hari ini ada informasi. Ada kabar baik. Bahwa para penjahat yang ada di atas ini. Yang biasanya memeras para jamaah. Sudah habis. Dan sudah ditangkap oleh pemerintah. Pihak keamanan Arab Saudi. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan. Para jamaah ini nanti lebih aman. Lebih leluasa dalam berziarah ke Jabar Mah. Nah ini bapaknya. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Bersama Mas Ali Mekah. Ayo, ayo, ayo. Iya. Ini bapaknya dari mana ini? Seragen. Terima kasih. Bapaknya sehat. Sehat alhamdulillah. Dibana tanggode. Selamat datang. Jadi begini Pak ya. Biasanya disini ada penjahat Pak. Penjahat yang modusnya itu foto. Tapi alhamdulillah hari ini ada kabar baik Pak. Ditangkap semua sama polisi. Hari ini ada kabar baik. Wah buta-butanya banyak Pak. Meres. Meres. 200 real. Coba. Kalau cuma foto kita bujah bahan pun sendiri-sendiri Pak. Ditolong dari bawah dikit dari atas juga dimintain duit banyak. Alhamdulillah hari ini sudah nggak ada. Bersih. Biasanya gitu. Oh iya Pak. Saya itu tiap hari kesini. Alhamdulillah. Sekarang sudah aman. Bapak-bapak semuanya sudah aman. Ini berkat dari pihak keamanan Arab Saudi yang sigap menangkapi para penjahat yang mengganggu disini. Ini bukan orang Arab Pak. Orang-orang luar juga. Orang luar juga. Dan alhamdulillah hari ini sudah jamaah sudah aman. Bebas. Jamaah dari Seragen. Namanya Pak siapa nih? Irianto. Irianto. Bapak dari mana? Dari Papan. Balik Papan namanya? Madi. Madi ya. Ini bersama Mas Awi, YouTuber Mekah. Biar lama disini? Sudah 12 tahun Pak. Oh baru-baru 12 tahun. Alhamdulillah. Jadi Bapak pertama kali kesini aman. Nggak ada yang ganggu. Kemudian di bawah juga nyaman. Pasarnya nggak ada. Biasanya itu nggak rapi. Biasanya pasarnya itu semrawut. Sekarang pemandangan udah bagus. Pokoknya nyaman lah. Mudah-mudahan ini selalu dipantau oleh pemerintah Arab Saudi. Pihak-pihak yang mengganggu. Saya mendukung untuk disikat ya. Ditangkap dimanapun aja Pak. Di Indonesia juga sama kan Pak ya. Kalau orang yang jahat mengganggu, memeras kan harus ditindak itulah. Harus ditindak. Oh iya. Saya udah lama Pak merasakan keresahan ini. Dalam Alhamdulillah hari ini udah aman. Monggo ke atas ayo Pak. Kita ke atas selat sini bersama Mas Awi. YouTuber Mekah. Nanti dilihat di Youtubenya Mas Awi Pak ya. Kita sudah nyampe puncak ya. Jadi informasi baru dari Mas Awi ya. Jamaah sekarang sudah aman ya. Aman terkendali. Nggak perlu khawatir. Tukang fotonya udah ditangkap tadi. Jadi saya datangnya ke sini telat ya. Para penjahatnya ditangkap dan diangkut mobil polisi tadi. Dibawa ke kantor polisi ya. Iya hari ini Pak. Hari ini. Hati-hati Pak ke Preset. Mulai hari ini Pak. Wah ini ya. Kita mau naik ke atas. Kita lihat ke atas. Ya kita pastikan ya. Apakah benar-benar orang yang biasanya itu memeras ya. Tukang koto ini masih berkeliaran di sini apa enggak. Waduh kayak gini ya. Kita cek ya. Biasanya mereka itu beroperasi di kawasan ini. Dan yang memeras itu bukan satu orang ya. Ada kalau sepuluh orang ada mereka ya. Mulai dari sini. Nanti dia beroperasi sampai di atas sini. Dan Alhamdulillah sekarang para Jamaah ini sudah aman, nyaman dalam berziarah ke Jabar Rahmah Kota Mekah Arab Saudi. Ini ya Alhamdulillah. Alhamdulillah ini sudah sampai atas. Alhamdulillah. Ini ya. Kita lihat ya apakah mereka di bawah sudah tidak ada. Apakah mereka beroperasi di atas. Kita lihat ternyata sudah enggak ada ya. Ini membuktikan bahwa sudah aman di Jabar Rahmah. Tidak ada kekhawatiran tentang para penjahat ya. Kalau saya mengatakan penjahat karena apa? Dia memeras Jamaah ya. Memeras Jamaah dengan meminta uang dengan banyak ya. Bukan sedikit. Meminta uang berapa? 200 real biasanya itu. Kasian ke Jamaah ya. Mereka memoto-moto di kawasan ini ya. Beroperasinya. Alhamdulillah hari ini sudah tidak ada lagi ya. Hari ini sudah aman. ini kabar baru, kabar baik dari Tanah Suci Mekah Al-Mekah Romah ya. Dan doa saya dari puncaknya Jabar Rahmah. Mudah-mudahan kalian semuanya yang nonton video ini ya. Dipermudah oleh Allah SWT bisa melaksanakan pada haji dan umroh. Dan yang sedang melaksanakan umroh muntah-muntah diberikan kelancaran. Umrohnya makbul, umrohnya makbul terima oleh Allah SWT. Dan saat ini saya berada di Tuku ya. Nah, ini Tugu-nya guys. Ini Tugu-nya. Tugu-nya seperti ini. Dan sayang sekali masih banyak orang yang berbuat menyimpang ya. Mereka menjorat-jorat dan lain sebagainya. Kita lihat lagi, kita pastikan apakah masih ada orang yang modus moto ya. Dengan memeras para jamaah ya. dan sekali lagi ini adalah kabar baik untuk para jamaah ya. Bahwa di Jabar Rahmah para penjahat, para pemeras, jamaah umroh sudah ditangkapin semuanya ya. Sudah tidak ada lagi. Biasanya mereka beroperasi di kawasan ini. Mereka di kawasan ini beroperasinya ya. Alhamdulillah sekarang tidak ada. Ada Ibu menulis apa ini Ibu? Ini menulis apa Ibu? Aduh, aduh. Minta jodoh ya, Ibu. Jadi biasanya para pemotret sekali jadi itu beroperasi di kawasan ini ya. Dan Alhamdulillah hari ini sekali lagi sudah ditangkap oleh para keamanan Arab Saudi dan para jamaah nanti insya Allah aman di sini ya. Aman ya. Akan tetapi saya menghimbau dan mengingatkan ya. jadi yang namanya kejahatan itu kita tidak bisa memprediksi dimana saja terjadi ya. Termasuk salah satunya adalah kalau kita berziaroh ke tempat-tempat bersejarah itu harus hati-hati ya dengan dompet kita barang bawaannya ya. Nanti jatuh atau nanti dicopet orang kita juga gak tahu. Maka dari itu itu lebih kita lebih hati-hati aja ya. Ah, lokasi ini sudah aman sekarang ya. Steril dari para pemeras ya atau para penjahat tukang foto ya. Jadi banyak yang diperas di foto dan orangnya kecewa ya di foto itu. Fotonya akhirnya dikasihkan lagi dibuang gitu. Ini banyak sekali foto-foto yang dibuang ya. Karena foto-foto yang sekali jadi ini gak ada gunanya. Assalamualaikum Bu. Rasa dipoto. Buat ini yang bayar tau Bu. Buat ini Bu. Wah, klo, wang jauh. Nah, ini ya. Ini para jamaat sekarang udah aman ya. Gak ada sekarang penjahat-penjahat disini udah ditangkap ditangkap sepolisi ya. Biasanya mereka operasinya di kawasan ini dengan modus moto ya. Seperti ini fotonya. Moto seperti ini tapi diperas dengan uang 200 real. Alhamdulillah hari ini sudah steril. Udah aman. Maka dari itu para jamaat kalau berkunjung ke Jabal Rahmah Arapah sekarang udah aman. Informasi terbaru dari Mas Awi ya. Ini breaking news. Kabar baik ya. Oke. Saya akan lihat ke bawah. Mungkin di bawah ada ya. Tapi sepertinya sudah gak ada ya. Bener-bener steril dari penjahat disini ya. Khususnya ini penjahat yang memeras mah moto disini. Alhamdulillah. Ini ya. Ini perjuangan para 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 pesiar. Ah udah lagi ini. Gak bawa sandal lagi nih. Waduh. Apakah gak panas kakinya. Ada ufilis mah pisawi sip sip. Aduh. Kasian. Jadi panas-panas gini gak bawa sandal lagi. Alhamdulillah. Dan inilah suasananya ya di Jabal Rahmah hari ini ya. Hari ini memang ada operasi besar-besaran ya. Penangkapan para penjahat, pemeras yang ada di atas Jabal Rahmah ya. Dan mereka bukan orang Arab ya. Bukan orang Arab Saudi ya. Mereka juga orang-orang oknum ya. Oknum dari orang luar juga ya. Saya tidak bisa menebut negara mana. Yang jelas bukan orang Arab. Ini ya. Situasi dan kondisinya Jabal Rahmah walaupun naiknya agak sengsara tapi sekarang aman. Ayo. Ini ya. Ini ya. Perjuangan para jamaah ya. Untuk menapaki Jabal Rahmah Arafah. Perjuangannya seperti ini ya. Ini ya. Apa lagi ini ya. Nyimpen foto di sini ya. Ini ya situasi terkini ya. Dari bukit kasih sayang ada di kota Mekah Arab Saudi. Masawi mau turun. Ini turunnya aja sulit apalagi naiknya ya. Jadi dari atas sampai bawah saya sudah tidak menemukan lagi para penjahat ya. Saya mengatakan penjahat yang memeras para jamaah yang membuat para jamaah tidak nyaman di kawasan ini Alhamdulillah sudah ditangkap para pihak keamanan Arab Saudi Alhamdulillah ini kabar baik dan insya Allah para jamaah nanti lebih nyaman lebih aman dalam berziarah ke Jabal Rahmah ada satu lagi ya tentang kekhawatiran saya ini adalah jalur bukan yang sesungguhnya tapi dipaksa dilewatin para jamaah sehingga ini menimbulkan apa ya bahaya ya nanti kalau kepreset bahaya ini batu ini ayo bu hati-hati bu licin bu ini para jamaah ini turunnya abat ya enggak uh ini licin ini licin pakai klanah ini turunnya sulit ini uh turunnya sulit itu ada yang kepreset itu ya Allah hasil banget ini ya ini dan ini situasi kondisi di bawah ya di bawah Jabal Rahmah dan Alhamdulillah ya dari atas dari bawah ini yang biasanya ada orang penjahat ya yang bikin jamaah kurang nyaman Alhamdulillah hari ini sudah bersih ya sudah tidak ada sudah ditangkapin dari pihak keamanan Arab Saudi dan inilah suasananya di bawah dan di bawah pun saat ini juga sangat bersih ya pedagang-pedagang pun juga tidak ada dan ini suasananya di bawah di bawah ya ini ya para jamaah kalau berjalan di Arab itu seperti ini dan jamaah naik ke sini capek ya sampai atas setelah sampai atas ternyata ada orang jahat yang memeras uang dan Alhamdulillah hari ini ada kabar baik para pemeras atau para penjahat sudah ditangkap oleh pihak keamanan Arab Saudi dan sekian tayang kali ini mudah-mudahan bisa memberikan ulasan manfaat para pemerasa semuanya jangan lupa apabila kalian suka silahkan share komentar sosial seperti Facebook dan lain sebagainya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh I love Uzbekistan da 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 yo no